Pengungsi-porengungsi rohingya itu ditempatkan di satu tempat yang aman. Saya sudah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi-porengungsi rohingya itu ditempatkan di satu tempat yang aman. Satu, ditempatkan di gedung PMI, Palang Merah Indonesia, yang sebagian lagi ditempatkan di gedung Yayasa Aceh. Dan saya sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga, karena ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan, kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNSGR itu ya. Komisi Tinggi PBB tentang pengungsi. Kita tidak terikat dengan itu, tapi kita punya ikatan lain yaitu kemanusiaan. Orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya daripada terkatung-katung di laut, kita tampung dulu. Sementara, nanti dikembalikan melalui PBB. Karena yang punya aturan itu PBB. Kita sendiri kalau mau ngusir sekarang juga bisa, karena kita tidak ada urusan. Tetapi ini kan urusan kemanusiaan. Aceh dulu ketika terserang tsunami berbagai dunia manusia dari berbagai penjuru dunia. Masa sekarang tidak mau nolong? Kan gitu. Ada orang begitu. Ya kita tolong. Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui deputi saya Pak Irjian Polisi Rudolf. Agar ditempatkan di tempat yang aman. Dan sudah ditemukan dua tempat yang aman yaitu di gedung PMI. Ya, Pala Merah Indonesia. Ya, masih di Aceh. Dan saya sudah koordinasi dengan Ketua Umum PMI Pusat Pak Yusuf Kala. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.